Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Tertailing Sekarang kita akan membahas mobil Suzuki R3 Ya, mobil ini akan kami treatment salon total Dan hari pertama saat mobil datang seperti inilah kondisinya Pada bodinya banyak sekali jamur dan baretan-baretan halus Ya, kalau tidak jamuran dan baretan kusam dan berkerak tidak mungkin dibawa ke salon kami Dan seperti inilah kondisi mesinnya Pada bagian mesin juga banyak sekali debu-debu, kotoran, kerak dan juga sedikit cipratan oli Mesin ini masih sehat dan masih bagus Dino Tertailing Dan untuk R3 kali ini dikerjakan oleh Mas Dian Rapper dan juga Mas Irvan Semongko Dan sekarang dicek oleh Mas Irvan Bagaimana Mas tentang pengecekan ini? Proses pengecekan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan Yang salah paham dengan konsumen dan kita Kita cek total seluruh interior, eksterior, mesin, lampu-lampu gitu Mas Dan ini adalah kondisi pada interiornya Untuk interiornya sendiri bagaimana Mas Irvan? Ini bagian interior cukup bersih Itu siset Mas Sangat menempel Sangat-sangat menempel ya Mas ya Penggerak roda depan Pantes kalau roda depannya itu siset Mas Ini seperti apa Mas? Bagaimana kalau tidak bisa lepas ini? Ini karena roda depannya sangat menempel dengan tromonya Kita pakai ceran khusus untuk melepasnya agar licin Ini kira-kira kenapa Mas kok bisa lengket? Ini normal atau tidak? Ini kondisinya sih normal Tapi kalau tidak diatasi atau diberi packing itu Nanti waktu ganti serep nanti bahaya Mas Dipukul-pukul itu bisa bereset apanya tuh penggeraknya Bahaya itu Jadi sama orangnya minta dikasih spacer ya Mas ya? Ya itu kita belikan spacer keempat roda nya Biar nggak lengket ya Mas ya? Oke Dan sekarang setelah selesai terbongkar Kita bersihkan pakai head pressure cleaner Kenapa Mas? Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Terlihat banyak sekali kotoran dan kera-kera yang ada di kolong kaki-kaki mobil Jika tidak dibersihkan bisa timbul karat dan korosi Jadi harus kita bersihkan semaksimal mungkin Sampai-sampai Mas Irfan ini ngolong-ngolong dan rela basah-basahan Dan terkena cipratan kotoran di wajahnya Bagaimana Mas Irfan? Itu kita bersihkan sampai selah-selahnya Mas Karena di selah-selah itu banyak debu-debu yang melempit Mas Maka dari itu kita bersihkan biar tidak terjadi karat atau itu Nah ini kenapa kok disampau? Nah ini kenapa kok disampau Mas? Tidak tahu 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 selamat menikmati dan sekarang kita detail juga velgnya karena bagian dalam velg ini kotor sekali banyak kerak-kerak yang menempel jadi kita bersihkan hingga gincerong lagi selamat menikmati selamat menikmati dan interior setelah kita bongkar dan sekarang karpet dasar ini kita cuci karpet dasar ini sebenarnya udah gelapis dengan kalau mas tapi ini enggak menutup kemungkinan kotor tetap bisa tembus ya mas? karena sobek itu mas seharusnya itu diganti yang lama yang lama itu diganti dengan yang baru agar meminimalisir rejanya kotoran masuk ke dalam jadi emang waktunya diganti ya mas ya? iya mas karena kotorannya sampai masuk ke karpet dasar yang bawahnya ya? ini jemurnya seharian atau berapa jam mas? ini pengeringan proses seharian mas untuk memaksimalkan karpet dasarnya benar-benar kering dan sekarang adalah proses pembersihan pada seatbeltnya untuk seatbelt mobil kali ini kenapa kok dilepas mas? ini mas kalau proses yang berkair itu biasanya kita lepas juga karena mobil R3 ini seatbeltnya banyak di dalam jok atas bawahnya jok nanti itu terakhir aja mas kita lepas aja gak apa pak? jadi setelah pembongkaran ya mas ya? iya sekalian dan sekarang kita lanjut ke proses pembersihan pada trim-trim dan joknya waktu trim-trim yang sudah kita bongkar kita bersihkan menggunakan al-purpose cleaner kemudian kita spawn magic dan luam oke sekarang kita proses penguapan atau proses trim kita waktur seluruh door trim-nya mulai dari sela-selanya itu audio sticker itu setelah selesai di trim-trim-nya yang ada di interior sekarang proses pembersihan laporan setelah proses pembersihan laporan setelah proses pembersihan laporan kita lanjut ke lantai dasarnya untuk lantai dasar mobil ini aman gak mas? ini kondisi lantai dasarnya aman mas cuma kotoran pasir-pasir debu-debu itu mas jadi kita kita vakum kita pel dulu lalu kita pasang kembali nanti oke tapi gak ada kecewa atau yang lainnya ya mas ya serangga-serangga ya? enggak mas ini kondisinya kondisi lantai dasarnya cuma pul dan pasir-pasir itu lah jadi wajar ya mas ya selamat menikmati selamat menikmati lanjut setelah kita bersihkan sekarang waktunya kita pasang lagi interiornya untuk pemasangan interior ini kita harus hati-hati karena ada lampu custom atau lampu variasi di dalam interiornya serta pemasangan audionya juga harus hati-hati seperti apa mas Yurvan? ini ini proses pemasangannya harus hati-hati loh mas ya kalau pasang interior itu soalnya banyak perkabelan atau kabel-kabel kecil-kecil itu lampu custom itu satu aja mas kalau putus itu sambungannya agak menyulitkan mas jadi harus ekstra hati-hati ya mas ya jangan sampai putus ya ini banter mas saya ngomong pentrumu suaranya oh josh mas suhubu itu udah ada kipas kipasnya itu salah mas orangnya mas gak sopan itu gak ditolak-tolehin gitu kalau dia itu kipasnya gak manet belum dipasang ya dan lanjut selesai kita di bagian interior sudah beres semua sudah kita bersihkan sekarang kita ke eksteriornya seperti biasa kita lakukan pemolesan dari mulai step pertama hingga step terakhir untuk step pertama kita komponin dulu kemudian kita naik ke step kedua untuk proses polisi agar menghilangkan baratan-baratan halus dan jamur yang ada pada cat bodi mobil ini sehingga warnanya akan semakin glossy dan muncul mengkiram bening ya 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati